kemudian kita klik aja selesai kita tekan oke nah disini kita tunggu bun dan untuk aplikasi magisk manager versi 23.0 sudah berhasil di hide menjadi aplikasi yang paling imut bun oke bun kembali lagi sama gua mamang john santoso oke jadi di video sekarang mbak ojan mau share gimana caranya hide atau sembunyikan aplikasi magisk manager versi 23 nah di video-video sebelumnya mbak ojan sudah pernah membahas tentang magisk manager versi 24 sama 24.1 gimana cara pasangnya terus apa perbedaannya dan gimana caranya menghapus nah banyak banget pasukan sabun yang sampai downgrade versi magisk manager ke versi 23.0 tapi ada sebagian pasukan sabun yang gagal menyembunyikan aplikasi magisk managernya bun kendala yang dihadapi itu ada yang aplikasinya nya hilang terus ada yang aplikasinya tiba-tiba ada dua terus ada juga yang aplikasinya itu pas dibuka malah nge-freeze jadi mentok di icon magisk manager nah jadi di video sekarang mbak ojan mau bahas tentang caranya hide aplikasi magisk manager versi 23.0 sebenarnya untuk masalah problem di magisk manager versi 24.1 itu emang ada sebagian yang ngalamin ada juga sebagian yang enggak ngalamin bun kalau misalkan bang ojan sendiri ya pakai magisk manager versi 24.1 bahwa aja malah kagak bisa yang namanya buka aplikasi and banking tapi ada juga sebagian pasukan sabun yang bisa buka aplikasi and banking dan semua aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan akses root jadi setelah bang ojan cari tahu info mengenai masalah di magisk manager versi 24.1 ini ternyata di rom yang kita pakai bun jadi kalau misalkan kita pengen bisa buka aplikasi and banking ataupun aplikasi yang non-root nah cts profile yang ada di android kita itu harus berwarna hijau eh maksudnya berwarna biru bun nah sedangkan kalau misalkan yang berwarna merah itu kita enggak akan bisa buka yang namanya aplikasi internet banking oke tanpa berlama-lama mendingan langsung aja kita cus bun nah kalau misalkan kita langsung hide aplikasi magisk managernya lewat pengaturan otomatis ya aplikasinya kadang hilang kadang ada yang jadi dua terus kadang ada yang nge-freeze jadi kita harus pakai kode yang namanya apa ya kalau nggak salah sih ini menggunakan kode jason nah trik ini bang ojan dapatin dari salah satu sub checker kita namanya adalah raylex jadi langsung kirim kodenya lewat email buat disebarin ya siapa tahu ada sebagian pasukan sabun yang ngalamin masalah yang sama bun nah untuk file-nya cukup kalian download aja di kolom deskripsi pokoknya gratis enggak ada yang suruh bayar enggak ada yang suruh masukin password enggak ada yang iklan-iklan receh pokoknya mat tinggal dicomot aja bun nah itu jenis file-nya gimana ya ini bikinan sendiri sih jadi tulisannya cuma jason aja nah cukup kalian tahan aja kemudian kalian klik titik tiga yang ada di sebelah kanan atas kemudian kalian pilih aja open in the text editor nah di dalamnya itu ada link nah link itu harus kalian copy bun semuanya jadi jangan sampai ada yang ketinggalan oke kalau misalkan semuanya udah di blok selanjutnya kalian tekan aja salin kemudian kalian keluar bun nah selanjutnya kalian masuk aja ke aplikasi magis manager nah disini bang ojan pakai magis manager versi 23.0 dan aplikasinya versi 23.0 juga nah cara ini sudah bang ojan coba di magis manager versi 21.3 sampai ke magis manager 23.0 kalau misalkan untuk dibawah versi 21.3 itu belum bang ojan coba nah kalau misalkan kalian emang pakai magis manager versi 21.3 kebawah kalian bisa coba dan kalau misalkan berhasil kan bisa langsung kirim di kolom komentar bun soalnya belum bang ojan coba oke kalau misalkan sudah masuk ke magis manager kalian masuk ke setelan nah di bagian kanal update kalian ubah aja menjadi kanal khusus nah untuk linknya kalian copykan aja di kotak yang sudah disediakan bun kemudian kalian klik tempel dan tekan oke oke selanjutnya kalian tekan aja kembali sampai si ininya berubah disitu untuk tulisannya terbaru 23.0 terinstall 23.0 dan untuk tulisan update nya itu tiba-tiba hilang nah kalau misalkan sudah kayak gitu kalian masuk lagi ke setelan kemudian kalian gulir aja ke bawah nah kemudian kalian pencet aja hide kalian ubah menjadi nama apa aja oke disini sama bahwa sudah diubah menjadi nama-nama yang agak sedikit imut kemudian kita klik aja selesai kita tekan oke nah disini kita tunggu bun dan biasanya disini ada yang ngalamin freeze ada yang ngalamin aplikasinya ada dua dan masih banyak lagi sekarang kita tunggu dan disini sudah masuk ke bot animasi eh bukan bot animasi maksudnya ke ikonnya jadi sini tambahkan pintasan ke layar utama kalian tekan aja batal dan untuk aplikasi magis manager versi 23.0 sudah berhasil di hide menjadi aplikasi yang paling imut pun dan disini nggak ngalamin freeze nggak ngalamin aplikasinya jadi dua ataupun si aplikasi magis managernya hilang pas bang ojan buka oke disini masuk dan nggak ada nge-freeze nggak ada problem apa-apa jadi cukup simpel aja kan jadi kita cuma apa ya cuma mindahin yang namanya url ke kanal khusus nah untuk cara ini nggak akan menghapus semua modu magis yang sudah kalian pasang bun pokoknya nggak merubah apapun untuk modu magis yang sudah kalian pasang juga itu masih tetap nempel untuk modu magis yang mbak ojan pakai disini ada ada jamu anu ada thermal mode dan udah nggak ada lagi soalnya besok bang ojan mau review sebuah modu magis gaming jadi bang ojan harus lepasin semua modu magis yang mbak ojan pakai nah untuk magis hide sendiri disini emang gimana ya ada sebagian yang berhasil buka aplikasi and banking dan ada juga yang gagal kalau misalkan bang ojan pribadi sih emang lebih enak pakai yang versi 23.0 atau dibawahnya bun dibanding versi 24.1 dan kita coba buka nah disini bisa masuk kalau misalkan aplikasinya kagak bisa masuk karena terdeteksi root biasanya langsung mentah lagi keluar bun tapi disini kan layarnya jadi black screen jadi hitam nah artinya itu aplikasi internet banking BRI bisa dibuka Oke jadi segitu aja bun jadi nggak perlu panjang-panjang soalnya emang gampang juga bahwa ya yakin yang pemula juga pasti pada bisa kalau misalkan masih ada yang belum paham tentang judul yang ada di atas silahkan kalian komentar aja di bawah apa yang kalian mau tanyain Oke sepertinya bahwa janya harus pamit dulu soalnya belum ibap dan belum mam juga pun ini udah sore di ajakin janda main Oke sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you muah selamat menikmati 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 Terima kasih.